Hari pertamanya tuh agak baik, terus hari kedua itu udah mulai ya kasar lah. Makan pun juga enggak ngasih, malam aja. Last saya kabur dari majikan saya tuh tanggal 2009-2010. Terima kasih telah menonton. 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 Nama saya Derfi Besilisin. Saya lahir di Uwe Boso. Tanggal 21 bulan 12, 1994. Usia saya sudah 29 tahun. Saya mantan pekerja di Malaysia sudah 12 tahun. Saya tertarik sama tetangga yang sudah pulang dari Malaysia kan dibawa uang, dibuat rumah, buat kios. Makanya saya pun juga tertarik. Pengen saya pun juga mau buat kayak gitu. Mau buka kios. Nah terus saya pun juga berpikir. Kalau saya lanjut sekolah pun juga percuma. Sekolah tinggi pun juga percuma. Tidak pulang datang punya tetap di Kampung Mendingan. Saya mau cari uang. Mau buat balas budi bapak mama saya. Ternyata sampai sekarang belum dapat apapun untuk balas budi bapak mama saya. Memang di sini susah cari kerjanya mah di sini. Itu pun kadang kalau di sini cabut rumput, cabut rumput kerja sama orang satu hari itu baru 10 ribu. 10 ribu rupiah. Waktu saya masuk ke Malaysia itu, ada calok yang kesini cari pekerja. Katanya di Malaysia uang itu banyak, kerja itu bagus, kerja cuma pembantu rumah katanya. Makan minum, pakaian semua ditanggung sama majikan. Makanya saya pun juga pingin. Waktu itu kami ada 5 orang, 6 orang. Kami juga mau pergi merantau. Sampai di PT Kupang. Satu minggu saya di sana sama teman-teman saya. Di sana kami belajar bahasa Inggris sama bahasa Malaysia. Waktu itu kami ada 30 lebih. Tapi yang lainnya ada yang bisa bahasa Inggris. Mereka ke Taiwan sama Singapura yang nggak bisa bahasa Inggris itu ke Malaysia waktu itu. Nah saya pun juga nggak tahu kalau sampai di sana. Terjadi sampai kayak gini. Udah kerja 12 tahun. Pertamanya masih di agent sana. Katanya cuma kerja sebagai pembantu rumah saja. Hari pertamanya itu agak baik. Terus hari kedua itu udah mulai kasar lah. Suka marah-marah. Nggak boleh ngobrol sama teman yang lain. Itu pun juga suka kerja 24 jam. Nggak boleh duduk. Makan pun juga nggak ngasih. Malam aja. Dari awal lagi sudah satu hari kemudian itu memang sudah mulai marah. Menaik tangan. Kadang dipukul pakai tali pinggang. Batang nyapu. Hanger baju. Kadang kalau saya lawan dia. Melawankan. Nah dia itu marah dipukul saya kayak gitu. Paling awal tidur pun juga kadang jam 2 pagi baru bisa tidur. Nah bangun pun juga jam 5 pagi. Kami bangun. Urusin anak-anaknya ke sekolah dulu. Lepas itu bersihin rumah. Nyapu ngemob. Cuci baju. Biasalah membantu rumah. Bersihin itu. Sudah selesai. Jam 9 setengah. Berangkat lagi ke kedai. Kedai sesori. Bengkel mobil gitu. Tidur pun juga di bawah tangga. Enggak ada tempat tidur yang bagus. Kalau bahasa Malaysia kan di store. Di bawah tangga itu di store kan. Nah disitu tempat tidur saya dulu. Sama teman saya itu orang Jawa Timur. Ada awan? Enggak ada. Itu kami kadang nyuri-nyuri ambil tikar plastik itu. Kami pakai. Sembilan tahun tiga bulan itu. Last saya kabur dari majikan saya itu tanggal ke sembilan bulan sepuluh 2020. Terus kamu siapa? Saya dari VR. Langsung dipeluk saya. Saya pun peluk dia. Langsung dia suruh agent saya. Kamu naik-naik dulu di belakang mobil katanya. Kita ke ofis dulu. Agen saya itu buat tiga repot. JTK, polisi, sama mahkamah. Pas itu agent saya itu bawa saya ke JTK. JTK bawa saya ke balai polis. Sampai di balai polis. JTK bawa saya lagi ke pengadilan. Sampai di pengadilan balik ke rumah sakit dulu. Cek covid dulu. Lepas itu bawa saya lagi ke rumah perlindungan. JTK. 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 Sekarang ini kan DRP sudah dianggap cukup memberikan keterangan setelah di KBRI berapa itu? Lebih dari dua tahun ya kan? Tiga tahunan disini. Dia sudah dibolehkan pulang. Tetapi proses hukum pidana maupun perdatanya kan ini masih berjalan terus. DRP ini kan hanya representasi dari sekian banyak kasus gaji tidak dibayar. Ada yang 19 tahun, ada yang kemarin baru masuk 13 tahun, ada yang 12 tahun, 10 tahun, dan lain-lain. Nanti aku tidak boleh nangis, nanti aku tambah nangis lagi. Masih berjalan, masih berjalan. Karena kan yang pidananya, pihak majikannya kasasi. Sementara untuk kasus perdatanya, belum ketemu kesepakatan mengenai berapa hak DRP yang harus dibayar oleh majikannya. Pihak majikan maunya DRP dihitung bekerja di satu tempat, melakukan satu pekerjaan lah ya. Padahal kan faktanya DRP bekerja di rumah tangga tapi juga kerja di bengkel kan. Dan jam kerjanya kan juga jauh lebih panjang. Harusnya kan paling tidak ada kompensasi kelebihan jam kerja. Karena dia kerjanya dari pagi sampai sore, sore dia sampai malam. Terima kasih telah menonton! 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 Di Nusa Tenggara Timur ini adalah salah satu provinsi yang banyak korban perdagangan manusia maupun kasus-kasus pekerja migran yang meninggal di wilayah ini. Tahun ini saja sudah hampir atau sudah 147 lebih lah. Itu hampir setiap bulan atau setiap minggu bahkan selalu ada di kargo bersama teman-teman jaringan kargo Bandara El Tari Kupang. Di Nusa Tenggara Timur itu peran gereja sangat penting, terutama di basis-basis umat-umat di grassroot-nya. Itu yang dilakukan. Tapi gereja sendiri juga kerjasama dengan pemerintah yang bersangkutan karena kita sadar bahwa ini kita itu hanya membantu pemerintah sebetulnya. Masyarakat itu membutuhkan informasi yang diberikan yang terbaik, apalagi di daerah-daerah seperti di tempat ini. Akses untuk mendapatkan informasi sangat minim sekali. Bahkan ketika saya tanya, akte itu belum semua punya akte. Dan di sini itu kabupaten paling ujung. Dan kita mau menempuh daerah ini saja melewati beberapa kabupaten. Dan medainya juga sangat sulit. Dan paling tidak pemerintah itu memberikan pelayanan sampai ke pelosok-pelosok. Jangan hanya masyarakat yang datang saja, tapi bagaimana istilahnya menjemput bola begitu. Sehingga masyarakat juga terbantu dengan proses-proses ketika dia mempermigrasi. Terutama soal dokumennya, dokumen yang sangat diperlukan. Nanti habis ini, Natalan ini, saya mau lihat dulu bapak saya di kampung. Nanti sudah selesai, pengen mau kerja lagi di Kupang, cari kerja dulu di sana. Kalau ada, saya kerja dulu sambil kalau dapat hasil sedikit, mau buka usaha kecil. Berkaitan dengan apakah ke depannya, kompensasi ke depannya, atau proses pendampingan ke depannya. Memang kami menyampaikan bahwa BP3M Indonesia Tenggara Timur selama ini secara khusus belum ada. Tapi ada program kami bahwa program BIMTEK Pemberdayaan Purna PMI dan keluarga. Di situ biasanya kami mengumpulkan PMI Purna, atau keluarga PMI yang masih berada di luar negeri. Itu kita biasa berikan BIMTEK, BIMTEK Kedira Usaha, sehingga mereka bisa membuka usahanya sendiri-sendiri. BIMTEK Kedira Usaha, sehingga mereka bisa membuka usahanya sendiri. BIMTEK Kedira Usaha, sehingga mereka bisa membuka usahanya sendiri. BIMTEK Kedira Usaha, sehingga mereka bisa membuka usahanya sendiri. Tidak, Mama. Mama saja, Kak? Sakit. Eh, kita, Mama. Makasih, Mama. Tidak, Tidak. Kami dari keluarga, khusus Bapak Mama ini, memang dalam hati kadang-kadang timbul pikiran emosi karena informasinya selama sembilan tahun tidak tersambung. Kami sebagai kakak-kakak juga pun demikian, namun kami hanya andalkan satu saja itu, kami hanya doa. Anggapan kami, dia sudah tidak ada lagi. Dari 2021, 2022, masuk 2023 baru kami beroleh kabar bahwa Deli ada di sana. Sempat percaya karena belum kami tahu jelas bahwa ia di mana. Hanya datang barusan ini bulan Agustus 2023 ini, baru kita dengar informasi yang pasti bahwa sementara ada di rumah perlindungan. Dalam keadaan sukacita bahwa adik kami selama ini kami bilang ia tidak ada lagi, tetapi ternyata ia kembali. Dan saat ini kami telah menatap muka dan muka dengan bersyukur bahwa itu adalah kasih Tuhan lewat bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada. Kami berterima kasih dan kami akan bersama-sama untuk Natal, damai dan sukacita pada tahun 2023 ini. Aku malamnya di rumahku. Wah, senang banget sudah ketemu dengan keluarga saya. Apalagi mama saya, senang banget saya. Terharu saya, ternyata ada yang lebih baik lagi bisa tolong aku, bisa hantar saya sampai depan rumah mama saya. Ajaib dari Tuhan. Kami dari BP3 menyerahkan PMI. Tersenama Devri Bisilisin kepada pihak keluarga, dalam artian bahwa keluarga betul-betul keluarga dengan diketahui oleh kepala desa dan mungkin disaksikan oleh pihak keluarga, suster, bahkan petugas dari kantor berita acara cabang Malaysia, berita antara cabang Malaysia dengan Jakarta Pusat. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Kalau dalam kehadiran Devri disini dan rasa haru, rasa bersyukur itu ada ibu. Kami merasa bersyukur karena sebagai pemerintah desa disini kami berterima kasih karena kehadiran Devri disini kami menganggap bahwa ketika dia berjalan untuk bekerja selama 12 tahun itu tidak ada kabar berita. Masyarakat yang disini ingin bekerja ke sana itu kami di desa itu sulit untuk mendapatkan berita. Karena ketika mereka mau jalan baru mereka datang. Mereka datang sehingga berita administrasi yang harus kami tahu dengan jelas itu kami tidak pernah dapat. Dan kami tidak tahu itu yang menjadi catatan gandala. Sore hari ini kita sudah ada bersama-sama di tengah-tengah keluarga besar ini. Karena itu dengan sukacita menantikan perayaan Natal tahun 2023 dan 2024 tahun baru. Dengan sukacita bersama kita akan menikmati kasih sayang juga dengan hitungan jiwa kita masih lengkap. Kami sekil keluarga besar ini terkhusus anak kami yang selama 9 tahun bahkan 12 tahun kami tidak impikan karena ia di tanah perantauan. Kami mengucap syukur dan kami tidak membalasnya dengan apapun. Hanyalah ungkapan syukur kami di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan gembala kami yang setia. Kami datang kami berdoa kepada Bapak di sorga. Jadi kalau kita lihat akar permasalahan dari semua kasus, hampir semua kasus-kasus yang seperti DRV, Elisabeth dan lain-lain. Kita lihat mereka adalah yang bekerja secara tidak resmi. Tidak memiliki visa kerja lah atau perbidu kerja. Dan menjadi pekerja yang undocumented atau sederhananya ilegal lah ya, itu potensi menjadi korban eksploitasi sangat besar. Dan kalau dia terjadi kasus dengan yang bersangkutan, maka proses penyelesaiannya menjadi sangat lama dan belum tentu berhasil. Tidak semua kasus yang kita tangani kita dapat menangkap. Karena bagaimanapun juga, dengan status undocumented, dia sendiri sudah melanggar aturan Malaysia. Hibuan saya ya, jangan sekali-kali mau dibujuk untuk bekerja secara ilegal dengan masuk Malaysia sebagai turis, kata-kata sebagai turis. Karena situasinya untuk bekerja secara undocumented di Malaysia menjadi sangat-sangat rentan. Apakah dia rentan ditangkap atau dia menjadi rentan jadi korban eksploitasi. Saran dari saya sih, anak muda yang sekarang sekolah yang tinggi-tinggi lah. Kalau mau bekerja di luar negeri, carilah agen yang resmi dan ikutin prosedurnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!